Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Pada video kali ini, Bapak Ibu, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar gembira. Dilansir di jpn.com ada kabar gembira. Di sini dikatakan bahwa Mas Nadiem pastikan 193.954 guru lulus passing grade prioritas 1 akan diangkat menjadi ASN tahun ini. Nah di sini kita coba, apa namanya, telah informasi ini kita coba analisis terkait kabar gembira dari Mas Nadiem yang memastikan 193.954 guru lulus PG prioritas 1. Saya ulangi, guru lulus PG berarti ini masuk prioritas 1 di angka tahun ini, Bapak Ibu ya. Nah ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Ini dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpn.com, sehingga tentunya kita tetap perlu dior, kita tetap perlu untuk istilahnya menganalisis secara detail, Bapak Ibu ya. Nah, jadi berita ini dilansir di jpn.com hari ini ya, pukul 11.59 waktu Indonesia Barat ya. Di sini judulnya, Mas Nadiem pastikan 193.954 guru lulus passing grade prioritas 1 di angka tahun ini. Mudah-mudahan saja, Bapak Ibu ya. Amin. Nah di sini dikatakan ya, Bapak Ibu ya, di jpn.com Jakarta, Mendik Butristek ya, Mas Nadiem Makarim, itu memastikan Bapak Ibu ya, 193.954 guru lulus passing grade ya, jadi prioritas 1 dalam seleksi P3K 2022. Nah, jadi seperti itu. Tentunya ini menjadi kabar angin surga ya, angin segar ya, buat rekan-rekan guru yang sudah lolos PG ya. Jadi di sini dikatakan, mereka ini adalah guru honorer K2, kemudian guru non-ASN di sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan guru swasta yang sudah ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1-2. Jadi intinya di sini, 193.954 guru yang lulus PG tanpa formasi P3K 2021 akan diprioritaskan, Bapak Ibu ya, di angka tahun ini. Luar biasa ya, kata Mas Nadiem, sapaannya di Jakarta tanggal 6, bulan 6, hari Senin ya. Seperti itu, dilansir di jpn.com. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan. Kemudian kita lanjutkan, prioritas tersebut lanjutnya sebagai amanah permempan RB nomor 20 ya, tahun 2022, tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nadiem mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi P3K 2022. Jadi nantinya, nantinya untuk guru yang sudah lulus passing grade akan menjadi prioritas utama ya, di seleksi tahun 2022 ini. Di sini dikatakan ya, sesuai yang pernah kami bahas, diterangkan pada pasal 32, bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil tahun 2021, Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 1 tidak perlu tes lagi, karena nantinya akan menggunakan hasil seleksi tahun lalu, yaitu seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan tentunya seleksi kompetensi 2, seperti itu ya. Nah, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang ya luar biasa, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja benar adanya ya. Nah, di sini dikatakan, sementara itu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Iwan Syahril, mengatakan pelamar prioritas wajib ya mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan kualifikasi akademik. Ya, jadi ini yang pernah kami bahas sebelumnya, Bapak Ibu ya, bahwasannya untuk pelamar prioritas 1 itu wajib. Wajib terlebih dahulu, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mendaftar di sekolah tempat bertugas dulu. Nanti apabila tidak ada formasi di sekolah induk, barulah bisa melamar di sekolah lain yang ada formasi sesuai dengan serdik dan kualifikasi akademik Bapak Ibu. Nah, jadi itu sudah tertuang Bapak Ibu ya di pasal 33 ayat 1. Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, itu pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, jadi pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai guru ASN P3K. Nah, seperti itu. Di sini dikatakan Mendik Butristek juga menambahkan Bapak Ibu ya, pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik, menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Wow, luar biasa ya. Ini pernyataan Mas Nadiem yang sangat luar biasa, yang diliput oleh JPNN.com ya. Ini sangat luar biasa. Di sini ya, admin terharu di sini. Mendik Butristek menambahkan, pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang cerdas, kemudian berkarakter tentunya, dan berdaya saing. Wow, luar biasa. Terus semangat, manfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk menjadi sosok guru yang lebih baik. Pesan Mendik Butristek, mana Mas Nadiem Makarim. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Diliput di JPN.com, di sini dikatakan Mas Nadiem pastikan ya, 193.954 guru lulus passing grade prioritas 1 di angkat tahun ini. Tahun 2022 maksudnya ya. Nah, sekarang kan sudah bulan berapa ya? Sudah bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, December. Berarti ada sekitar 6 bulan waktunya ya. Ya, seperti itulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja artikel yang mengatakan bahwa Mas Nadiem pastikan 193.954 guru lulus passing grade prioritas 1 di angkat tahun ini, mudah-mudahan betul-betul direalisasikan Bapak Ibu ya. Bukan cuma artikel semata atau berita doang Bapak Ibu ya, tapi semoga saja direalisasikan. Nah, pertanyaannya apakah admin menjamin bahwa akan diangkat 193.954 guru lulus PG prioritas 1 ini di angkat tahun ini? Admin tidak berani menjamin karena admin ini bukan pegawai Kemendikbud ya. Jadi, tetapi admin ini memberikan informasi-informasi terbaru buat Bapak Ibu guru sekalian. Dan kita berdoa Bapak Ibu ya. Kita berdoa agar apa yang ada di berita ini betul-betul direalisasikan Mas Nadiem Makarim. agar nantinya guru yang sudah PG prioritas 1 itu betul-betul diangkat menjadi ASN. Apakah tahun ini, tahun 2022, atau di tahun depan? Yang jelasnya diangkat tanpa tes lagi. Mudah-mudahan saja direalisasikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!